Apa coba gitu Yang ada nanti lu kalo ketemu kuntilanak di halte Rambutnya terurai Til Biasa kerimbat ya Cuma sampo bang Mana gitu Itu satu ya di televisi gitu Belum lagi Gue juga gak ngerti Ada konsep setan namanya suster ngesot Gimana coba lu jadi setan kalo Lu jalan aja susah gitu Apa yang lu harapkan dari setan yang punya keterbatasan fisik Gimana coba dia bisa nakut-nakutin orang gitu Kadang juga gue suka kasihan kalo suster ngesot tuh ya Di saat kuntilanak Ya setan itu kan seharusnya punya keterampilan ya Bisa ngilang, bisa ini Lah dia sulit sekali melakukan manuver-manuver gitu Kalo dia jalannya harus ngesot gitu Gimana Dan tips buat lu kalo dikejar suster ngesot Lu gak usah baca yasin Lu gak usah pake bawang putih Lu tebar aja pokok payung Sulit buat dia buat belok-belok Belum lagi ya Di TV tuh sering banyak sinetron yang makin kemari makin ngikutin gaya orang India Sebetulnya gue emang gak ada masalah dengan film India India tuh romantis gitu kan Cuma kadang-kadang nih ya Ada hal-hal yang kita gak tau Yang kita tuh gak masuk akal gitu Kayak misalnya Lu lagi putus Lu bukan minum-minuman Tapi lu joget Dan yang bingung adalah Kenapa tiba-tiba lu tadinya masuk ke lapangan sendiri Tiba-tiba ada 15 orang yang joget Itu dari mana Kan Ya untung lah kita orang Indonesia ya Adatnya beda gitu Coba kalo lu orang India Lu galau Lu gak boleh nangis Lu harus nelfonin temen-temen Lu ada jadwal gak hari ini Bisa tolong jogetin gue gak Gue habis putus nih Gimana Dan lu harus ngumpulin 10 5 cewek 5 cowok Itu wajib gitu Makanya kadang tuh gue berpikir Mungkin ya mungkin di India Itu di lapangan-lapangannya Itu ada joki joget Jadi kalo lu galau gitu ya Lu dateng ke lapangan Joget bang Joget Gue makanya gue paling males tuh Beli DVD India Ciumannya gak pernah nyampe Udah deket begini Udah deket Udah deket Tiba-tiba nyanyi Emang gak bisa Entar apa nyanyinya Makanya lu rugi lah Beli DVD kalo film India gitu Gak bakal pernah nyampe ciumannya Tapi ya tetep Apa namanya Film India itu Aktor-aktornya ganteng-ganteng Dan yang paling jadi daya tariknya Adalah bulu dada Dan Tapi ini masalah ini Buat orang-orang yang berbulu dada Lu jangan berani-berani Tidur-tiduran di musola Karena sulit membedakan Mana dada lu Mana sejadah Kan gak lucu Kalo tiba-tiba lu lagi tidur-tiduran Tiba-tiba lu ngelag Loh ini udah ada yang tahiyat-tahir Di atas lu Dan soal suster ngesot tadi Satu-satunya Kebanggaan yang bisa Dibanggain oleh suster ngesot Adalah dia lulusan akper Itu aja dari gue Terima kasih Gue aco Ini tuh lagunya jelek Kenapa dinyanyiin di istana Mau dimana lagi Masa di inbox Atau dah Sehat dulu Brought to you by smart friend Live smart Tiba-tiba Terima kasih.